Hai bun, hai semuanya, assalamualaikum, kembali lagi di channel youtube bunda unida ya Apa kabarnya ini bun, semoga selalu dalam keadaan sehat semua Hari ini bunda unida mau share lagi nih kegiatan bunda Ikuti kegiatan video bunda unidanya yuk, sampai selesai ya bun Ini lagi ngelapin area kompor induksinya nih bun Ada minyaknya itu, jadi dibersihkan Ini tadi ada sukun, udah bunda kasih garap sama bawang putih Sebelum sholat subuh tadi udah bunda marinasi kuah sukunnya Nanti digoreng itu bun untuk sarapan Kemarin dikasih adik sepupu bunda Kebetulan dia punya pohon sukun Jadi dikasihnya pas ada yang agak tua besar lagi Ini masih subuh ini loh bun Ini ada bawang putih goreng Cuma sedikit nih bunda stok Ada bawang merah goreng Wajib stok ini bun Soalnya di rumah kadang-kadang Masakan yang ada perlu dikasih bawang Jadi tinggal pakai aja Nggak perlu goreng-goreng lagi Ini lanjut undanya mau bersihkan bagian ini bun Tempat bikin kopi sama tehnya ini Terus sering dibersihkan area sini nih bun Terlalu banyak semutnya soalnya Lanjut lagi bagian meja Makan Ini juga belum dibersihkan Tadi malam biasa kan sebelum tidur bunda Rapikan dulu di sini Tadi malam nggak sempat lagi bun Capekan Jadi mikirnya pagi aja Langsung dibersihkan sekalian Oh iya terima kasih Yang sudah ngikutin kegiatan video bunda hari ini Yang sudah kasih like Comment Yang sudah nge-share kegiatan video bunda Terima kasih Diucapkan Yang baru gabung Selamat bergabung Malam kenal dari bunda Yunida ya Itu ada yang beda tuh Di dapur bunda Kemarin paketan lampu lightnya datang Itu bunda pasang sendiri Belum rapi banget itu bun Belum ditempel Harusnya kan ditempel di atas itu Cuma nggak sempat Tadi malam Udah coba-coba aja Pasang sendiri Nanti dibenerin lagi Biar rapi Lanjutnya pun-nyapunya ini bun Enak Kalau pagi-pagi Nyapu Jadi nggak keringetan Oh iya lagi Pada ngapain nih bun Lagi pada beres-beres juga ya Atau bikin sarapan Buat keluarganya Atau buat Atau buat anak Yang mau sekolah ya Mungkin pada lagi sibuk ya bun Bunda Yunida nya udah nggak bikin sarapan lagi Buat anak-anak ini bun Soalnya udah pada masing-masing Bunda cuma tinggal berdua aja di rumah Jadi agak santai kalau bikin sarapannya Yang buru-buru Dulu waktu masih anak Masih sekolah Udah sibuk juga bun Keburu waktu soalnya Harus tepat jamnya Biar bisa sarapan Anak-anak Sekarang udah mulai nyantai Ini lanjut Bundanya mau goreng sukun dulu ya bun Soalnya biasa Pak Su Kalau jam 7 udah pulang dari Gowes bun Ya dia harus disiapin dulu sarapannya Kopinya Kayaknya mendung ini di luar Berapa hari ini hujan terus bun Di tempat bunda Makanya males sekarang kemana-mana Betah di rumah aja deh bun Soalnya kadang-kadang hujan Deras hujannya kadang-kadang gerimis Jadi mending di rumah aja Lanjut ini Masuk bunda goreng aja deh sukunnya Minyaknya agak hitam ya Bekas goreng tempe kemarin tuh bun Oh ya di tempat bunda-bunda Apa ada buah sukun juga ya bun Buah sukun ini enak ini bun Apalagi dikasih bawang putih Yang agak banyak lebih gurih tuh bun Ini sambil goreng sukun Lihatin ke belakang nih bun Rencananya mau ngopi atau ngetehnya di belakang Cuma gak Kayaknya enggak sih Soalnya gerimis harinya Berapa hari gak bisa ngeteh disini bun Nyantai Biasa kan nyantai di belakang Kalau pagi ngetehnya Jadi ngetehnya di dalam rumah aja Gak bisa di belakang Ini diolak-balik dulu Buah sukunnya Biar gak gosong ini bun Paling suka bunda makan ini Cuma jarang ada buahnya Ini udah mateng Diangkat dulu Ciriskan Ini mau bunda taruh dulu di meja ya bun Tuh udah mateng kan buah sukunnya Boleh cicipin tuh itu bun Siapa mau ayo coba cicipin Mau bikin teh dulu ini bun Biasa pasunya udah mau datang jam segini Buka tisu dulu Tisunya ada yang habis Ini kemarin beli tisunya di pinggir jalan Ada yang obra Tiga biji Dapat 21 ribu itu bun Lumayan kan murah Nih bundanya mau bikin teh dulu ya Selagi ada yang murah Atau yang obra Dibeli aja deh bun Lumayan kan Potong harga Bundanya mau bikin teh dulu ya Ayo siapa yang mau ngeteh nih Bareng bunda yunidanya Ngeteh dulu nih bun Bumpung sukunnya masih panas Kalo agak dingin kurang enak itu bun Sukunnya Selagi hangat atau panas Baru enak Pasunya kayaknya belum ada tanda-tanda datang deh Nanti aja dibikinin kopinya Biar kopinya gak keburu dingin Nanti dingin kalo dibikinkan sekarang Kopi kan enaknya panas-panas ya bun Ini Bundanya bikin teh duluan Oke bun Sampai disini dulu ya Terima kasih yang sudah ngikutin kegiatan video bunda hari ini Jangan lupa ya Like and commentnya lagi Yang belum subscribe Boleh di subscribe ya bun Dan jangan lupa juga Tekan tombol lonceng notifikasinya ya bun ya Agar tidak ketinggalan Dengan video-video bunda yunidanya selanjutnya Wassalamualaikum Bye bye